Selama libur panjang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menghimbau pelaku perjalanan agar bertanggung jawab untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19. Berkaca dari pengalaman terdahulu, musim liburan selalu menimbulkan pertambahan kasus COVID-19 secara signifikan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pun menghimbau pelaku perjalanan agar bertanggung jawab untuk menghindari lonjakan COVID-19. Dewi Nur Aisa, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 menunturkan, sepanjang perjalanan pelancong perlu melakukan tindakan preventif untuk melindungi diri sendiri dan orang lain, seperti menggunakan masker dengan benar selama perjalanan, terutama jika menggunakan transportasi umum. Satgas juga menghimbau warga untuk menunda atau membatalkan perjalanan jika sakit. Dan jika merupakan suspek atau positif COVID-19, berada di sekitar seseorang yang suspek atau positif COVID-19 dalam 14 hari terakhir dan sedang menunggu hasil tes COVID-19. Pastikan ketika berpergian ini kita protokol kesehatan adalah wajib, nggak boleh ditinggalkan sama sekali, bahkan tunda atau batalkan perjalanan kalau ternyata kondisinya sedang tidak sehat, sedang sakit, atau mungkin pernah kontak dengan orang yang positif atau suspek misalnya. Ini sebaiknya jangan melakukan perjalanan atau masih menunggu hasil swab PCR. Jangan jalan-jalan dulu, kemudian harus memenuhi persyaratan pelaku perjalanan, saat ini juga sedang mulai diperketat sekali, akhir tahun ini. Dan yang terakhir adalah wajib untuk mengecek kondisi COVID-19 di wilayah yang akan dituju, termasuk fasilitas kesehatan. Satgas juga menghimbau untuk menghindari berpergian ke tempat dengan kasus COVID-19 yang masih tinggi, dengan fasilitas kesehatan yang terbatas. Dewi menunturkan merayakan malam tahun baru dengan kerumunan beresiko terhadap penularan COVID-19, berbagai sumber untuk IDX Channel.